Hai teman-teman, Assalamualaikum Sekarang aku mau bahas dulu 13 tahap anti bingung naik pesawat ke Singapura bersama anak untuk pertama kalinya Yang pertama adalah bikin paspor Kalau cuman ke negara-negara ASEAN kayak Malaysia, Singapura, Thailand itu kita gak perlu pakai visa, jadi cukup pakai paspor aja. Nah paspor ini harus disiapin jauh-jauh hari soalnya nanti dibutuhin waktu kita mau pesan tiket pesawat sama hotel Tapi ada syaratnya nih yaitu masa berlaku paspor masih di atas 6 bulan di tanggal kita mau balik ke Indonesia. Nah untuk tutorial bikin paspor dewasa dan anak udah aku share di video ini ya Yang kedua adalah pesan pesawat dan hotel. Nah biar hemat kita harus pesan tiket jauh-jauh hari di Traveloka atau kalau mau murah bisa langsung ke websitenya aja di AirAsia atau Skud Jadi kemarin aku Alhamdulillah banget dapat promo di Skud itu balik papan ke Singapura cuman 600 ribu aja loh Nah untuk pesan tiket ini kita disuruh masukin nomor paspor juga jadi harus bikin paspor dulu ya. Jangan lupa juga buat pesan bagasi ya temen-temen soalnya kalau beli langsung di bandara itu jadi mahal banget. Nah buat penginapan sebenarnya kalau mau hemat kita bisa nginep di bandara aja terus juga kita bisa pilih hotel kapsul kayak gini ya. Cuman karena kemarin aku bawa anak jadi aku pesan penginapan penginapan murah lewat aplikasi Airbnb Selanjutnya kita harus siapin kartu pembayaran. Jadi di Singapura itu nggak perlu bikin kartu lagi kita bisa pakai kartu debit atau kartu kredit yang kita punya yang penting ada logo visa atau mastercardnya. Nah kemarin kita pakai kartu debit pendiri. Jadi ini kemarin suamiku beli celana di Uniqlo Singapura dan bener ya ini harganya 49 dolar Singapura sama dengan 500 ribu sesuai kurs di tanggal itu nggak ada biaya adminnya sama sekali Buat naik MRT juga bisa loh langsung otomatis di convert ke uang dolar Singapura Tapi di Singapura ini masalahnya banyak yang harus pakai cash teman-teman Contohnya kemarin kita beli makan di mall ya itu nggak bisa pakai kartu Jadi kita tetap wajib tukar uang ya Tapi kita nggak perlu nukar uang di Money Changer Indonesia ataupun Singapura soalnya berdasarkan pengalaman ku tuh lebih murah kalau misalnya kita langsung ambil uang di ATM yang ada di Singapura Cuma ada tipsnya ya Caranya pas udah nyampe bandara itu kita cari ATM Maybank soalnya ini yang katanya nggak pakai biaya tambahan Jadi tarifnya itu flat dari ATM Mandiri yang ada di website Mandiri Nah ini kan ada tulisan nih kalau sekali narik itu biayanya cuma 20 ribu ya Nah ini suamiku pakai ATM Mandiri berlogo visa buat ambil uang 100 dolar Singapura dan ini bener ya teman-teman biayanya cuma 20 ribu kalau di Money Changer di Indonesia ini yang aku dapet info itu biayanya sekitar 3-7% jadi sekitar 3-7 dolar Singapura atau sekitar 33-79 ribu tapi ingat ya teman-teman yang free charge ini cuma MyBank kalau DBS itu aku pernah lihat di TikTok itu dia kasih tambahan pajak lagi senilai 5% yang keempat adalah siapin koper sesuai bagasi yang kita pesen jangan kelebihan soalnya nanti ada biaya kelebihan bagasinya dan itu mahluk banget nah ini kemarin soalnya kita cuma semalam aja ya jadi untuk berempat itu kita cuma bawa satu koper kabin ini sedangkan koper yang besar itu kita ambil di bangkok soalnya skut itu enak banget teman-teman jadi per orang itu maksimal bagasi kabinnya bukan 7 kg tapi 10 kg tapi harus sesuai ya dimensinya terus ini ada juga barang-barang yang gak boleh kita masukin ke dalam bagasi kabin sama bagasi pesawat ya nah ini contohnya kayak cairan buat cukur ini gak boleh ya dilarang keras mau masuk bagasi atau kabin kalau untuk cairan sabun dan lain-lain itu harus di bawah 100 ml kalau masuk kabin bisa dilihat disini ya peraturannya dan tentunya masing-masing pesawat itu beda peraturan jadi kita harus baca-baca dulu websitenya yang kelima adalah siapin dokumen nih teman-teman nah sebenarnya pas kita terbang ke luar negeri itu cukup paspor sama boarding pass aja ya tapi in case ada masalah apa gitu kan jadi kita harus jaga-jaga bawa kakak asli ktp asli orang tua ktp asli anak atau akte lahir surat dokter untuk pesawat yang mengharuskan harus pakai surat dokter gitu ya dan semua dokumen itu termasuk paspor harus di scan dulu di jadikan ke satu folder di hp jaga-jaga kalau hilang ya sama di fotokopi masing-masing satu lembar buat jaga-jaga yang keenam adalah siapin paket data nah untuk internet sebaiknya kita gak usah beli di singapura dan ganti sim card teman-teman mending kita beli paket roaming telekomsel yang bisa di atur waktunya jatuhnya lebih murah loh tapi inget ya karena di singapura itu jaringannya kebanyakan 5G jadi paketnya bisa cepat habis jadi sebaiknya upload foto atau buka sosmednya itu pas lagi di hotel aja biar kita bisa pakai Wifi gini caranya ya teman-teman oh iya kalian juga bisa beli di shopee lebih murah loh cuman kalau aku pribadi lebih suka pakai my telekomsel yang ketujuh adalah kita harus isi my echa jadi 3 hari sebelum ke perangkatan itu echa ini wajib banget ya diisi karena kan kita nggak pakai visa ya nah gini caranya ya teman-teman yang kedelapan ini aku bakalan jelasin kalau misalnya kita udah di hari H ya jadi ini kita harus usahain datang maksimal 3-2 jam sebelum penerbangan soalnya nanti harus taruh bagasi sama imigrasi dulu nah ini kita harus baca-baca dulu letak check-in untuk penerbangan internasional pakai skud itu di terminal berapa ya yang kesemilan ini aku jelasin kalau misalnya kita udah sampai bandara ya teman-teman jadi ini kita masuk dulu biasanya anda cek suhu terus cari tempat check-in maskapai kita jadi kita bisa baca dulu nih dimana tempat check-in untuk maskapai skud contohnya ya nah di tempat check-in ini kita sekalian nimbang dan taruh bagasi kita kalau bagasi yang masuk kabin itu nggak perlu ya nah misal stroller itu kabin ses biasanya kita bawa masuk sampai ke depan pintu pesawat jadi tinggal bilang aja ke orangnya nanti strollernya dikasih label tapi kalau misalnya strollernya bukan kabin ses otomatis harus dimasukin ke bagasi pesawat dan itu bisa mengurangi jatah bagasi kita teman-teman yang ke sepuluh setelah check-in itu biasanya kita lanjut ke imigrasi di imigrasi ini nanti kayak ada petugas dari kantor imigrasi buat meriksa paspor sidik jari sama mata bener nggak sih ini paspor kita dan kita nggak gitu terus ada daftar pertanyaan juga jawab sentai aja tips lolosnya ini ya bisa dilihat disini nah terus habis itu kalau anak nggak perlu cek mata ya cukup sidik jari aja oke setelah dari imigrasi nanti kita tunggu pesawatnya dulu di ruang tunggu terus ada pengecekan ulang baru dia masuk pesawat nah di pengecekan ulang itu nanti kita titipin stroller kita dan bilang kalau strollernya diambil di depan pintu pesawat aja jangan di belt bagasi biar kita nggak capek gendong anak dari pintu pesawat ke bandara ya oh iya ini pas di pesawat anak yang di atas 2 tahun dapet kursi sendiri dan itu harus bener-bener duduk di kursi jadi kita bisa pakein screen time dulu ya teman-teman sebentar nggak apa-apa soalnya biasanya kalau misalnya pakai maskapai Indonesia itu nggak masalah anaknya digendong di atas 2 tahun kan tapi kalau kemarin aku pake suit itu bener-bener anaknya harus duduk di kursinya sendiri untuk alasan keamanan gitu sesampainya di Singapura itu kita ambil bagasi dulu terus masuk ke imigrasi nah ini sama ya kita harus jelas gitu sama kayak yang di imigrasi Indonesia tadi dan buat teman-teman yang nggak bisa bahasa Inggris nggak usah takut soalnya disini petugasnya juga bisa bahasa Indonesia kan mirip-mirip ya sama bahasa Melayu gitu baru deh bisa jalan-jalan keliling Canggih dan Cewel ya ada air terjunya ini buat teman-teman nggak perlu bingung waktu di Canggih soalnya di Canggih tuh banyak banget tempat kayak gini teman-teman jadi kayak directory dan ini tuh bisa kita klik semuanya ada bahasa Indonesia juga bahasa Inggris bahasa Melayu pokoknya lengkap banget terus disini kita juga kayak misalnya mau beli makan itu nanti ada kayak directory halalnya gitu teman-teman terus nanti bakalan diarahin kamu jalan kesini dulu gitu jadi nggak perlu takut ya yang terakhir yang terakhir buat teman-teman yang mau ke hotel bisa pakai Grab atau Gojek tapi emang mahal banget ya kemarin kita cuma 20 km itu tarifnya 400 ribu jadi tarifnya itu 2 kali lipat Grab atau Gojek yang ada di Indonesia terus kalau misalnya kita udah minta pick up nih dan ternyata kita kita itu terlambat 3 menit aja itu kita bakalan kena denda teman-teman jadi kalau misalnya teman-teman mau aman dan mau hemat itu mending teman-teman naik aja MRT nah nanti aku bakalan jelasin disini ya oke teman-teman makasih banyak ya udah nonton video ini insya Allah next video aku bakalan bahas tentang tempat-tempat wisata dan tips hemat kalau misalnya kita mau liburan di Singapura nah teman-teman kalau misalnya video ini bermanfaat jangan lupa untuk like dulu ya jangan lupa juga untuk subscribe ya biar nggak ketinggalin info-info menarik di channel ini terus juga jangan lupa nih share ke teman-teman yang lagi butuh informasi ini juga teman-teman oh iya aku juga mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan di video ini kalau misalnya ada tambahan boleh banget untuk komentar di bawah sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum